Tribunarus Lembah Grimei Kabupaten Jayapura memiliki kuliner tradisional yang belum banyak diketahui, yakni suamening atau gedigulung tribunarus. Kuliner tradisional yang satu ini biasanya disajikan saat pesta adat. Adapun cara penyajiannya, suamening biasanya disajikan bersama dengan sambal ulek tribunarus. Dan seperti apa cita rasa serta cara pembuatan kuliner ini, ada rekan Kelvin Alois dari Errari dari Tribun Papua yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Kelvin. Baik Ariska dan juga Tribunas, berbicara mengenai makanan tradisional. Ini di mana masyarakat Lembah Grimei memiliki makanan tradisional yang dinamakan, yaitu suamening atau artinya gedigulung. Nah, gedigulung ini sendiri selalu disajikan di hajatan-hajatan atau kegiatan-kegiatan masyarakat adat, khususnya di wilayah Lembah Grimei. Nah, di mana untuk cara pembuatannya juga cukup mudah, Tribunas, di mana dari informasi yang kami dapat, untuk pembuatan gedig ini sendiri dicampur atau dibungkus oleh sayur gedigulung. Dan juga ada beberapa sayur tradisional seperti sayur lilin dan juga sagu, Tribunas. Nah, di mana dicampur menjadi satu dan diikat, lalu dimasak ataupun direbus. Nah, sesudah itu setelah untuk bisa dapat mengetahui makanan tersebut masak, itu lihat dari prosesnya yang nanti akan terlihat di daun atau sayur gedig itu yang sudah terbelah Tribunas. Dan itu menandakan bahwa sayur tersebut itu sudah masak. Nah, untuk makanan tradisional ini juga disajikan itu khususnya memang untuk kegiatan-kegiatan adat di wilayah lembah grimeh, seperti kegiatan acara atau rapat-rapat adat, ataupun kegiatan acara minang, ataupun acara nikah. Demikian, Tariska. Baik, terima kasih rekan Kelvin dari Tribun Papua. Dan Tribunas, ada pula wawancara dengan Ketua Koordinator Perempuan Adat Lembah Grimeh, Elisabeth Yanteo. Berikut liputannya untuk Anda. Ini makanan khas kita. Kita kalau pergi ke minang anak perempuan, kita disambut ya makanan ini duluan. Mama, ini namanya apa? Suamening Suamkut. Bahannya sayur gedi, sagu, kelapa, kukur, sama sayur lili. Jadi, disini sudah ada dia punya karbon igratnya, sudah ada dia punya sayurnya, semua sudah ada. Ini mama ini nanti di sagu mentah kah? Atau sudah jadi... Menteri mentah, semuanya bahannya mentah. Mentah dulu, direbus. Direbus dalam air yang kita sudah tiris tomat, masuk bumbu-bumbu. Jadi, begitu orang ngambil makan itu sudah. Dia sudah tidak perlu cari bumbu lagi. Jadi begitu. Tadi mama bilang, ini makanan apa? Makanan khas apa? Daerah Grimeh. Kem ke Grecih, semua daerah sampai Nawa, semua ini makanan khas. Dibuat saat-saat acara apa saja? Eh, setiap hari. Oh, setiap hari. Pas ada kegiatan-kegiatan akbar di daerah Grimeh tidak pernah terlepas dari makanan ini. Ya, kita tidak berat. Kan anak-anak makan ini pergi sekolah. Setiap hari. Setiap hari makan ini pergi sekolah sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!